Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi menggelar rapat Paripurna dalam rangka peringatan hari jadi Provinsi Jambi ke-65. Rapat ini dihadiri langsung oleh sejumlah pejabat negara. Kamis pagi 6 Januari 2022, DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat Paripurna dalam rangka peringatan hari jadi Provinsi Jambi ke-65. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto. Paripurna kali ini terasa lebih istimewa karena dihadiri langsung sejumlah pejabat negara. Seperti Wakil Ketua MPRRI Zulkifri Hasan, Jaksa Agung Republik Indonesia Sanityar Burhanuddin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Rumania dan Moldova M. Amhar Azed, Konsul Jenderal Kehormatan Republik Turki untuk Pulau Sumatera Rahmat Shah, serta para anggota DPRRI Dapil Jambi dan sejumlah gubernur provinsi tetangga. Dalam rapat ini juga hadir Gubernur Jambi Al-Haris bersama Wakil Gubernur Abdullah Sani, anggota DPRD Provinsi Jambi, Bupati dan Wali Kota se-provinsi Jambi dan para tamu undangan lainnya. Dalam Paripurna ini, Ketua DPRD Provinsi Jambi membacakan sejarah Provinsi Jambi, sedangkan Wakil Ketua DPRD Burhanuddin Mahir membacakan naskah badan Kongres Rakyat Daerah Jambi. Pada Paripurna juga ditampilkan tujuh penghargaan yang diterima Gubernur Al-Haris selama tahun 2021. Di antaranya penghargaan Produktivitas Paramakarya tahun 2021 dari Kemnaker, penghargaan People of the Year 2021 kategori Best Governance for Healthcare and Action Against Pandemi, kemudian penghargaan Innovative Government Award 2021 kategori Provinsi sangat inovatif dari Mendagri, kemudian terbaru Provinsi Jambi menduduki peringkat keempat nasional Indeks Kebahagiaan Masyarakat tahun 2021 berdasarkan catatan BPS Republik Indonesia. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mengatakan banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Jambi, terutama persoalan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ilegal mining, drilling, air sungai batang hari dan batu bar. Edi menambahkan, Dewan mendorong agar PAD Provinsi Jambi dapat lebih meningkat lagi di tahun yang akan datang dengan inovasi dan kreativitas dari pemerintah Provinsi Jambi, sehingga program Jambi mantap dapat terwujud dengan baik. Sudah sampaikan tadi, banyak PR kita. Seperti ilegal-ilegal itu masih banyak. Ilegal mining, ilegal drilling, kemudian masalah batu barah juga belum selesai, kemudian sungai batu barah juga bagaimana kita jernihkan kembali, kemudian bagaimana kita dorong PAD kita kan nggak pernah besar. Kedepan ada inovasi daerah, maka kita sudah membuat perda inovasi, termasuk kemarin perda retribusi jasa usaha kita udah ciptakan. Alapan kita adalah pemerintah lebih kreatif untuk cari pos-pos pembiayaan agar program-program Jambi mantap bisa terwujud dengan baik. Dan kemudian ya tadi, masa infrastruktur, masa pendidikan, masalah kesehatan, itu juga masih masalah yang harus kita sesekat dan bersama-sama. PR kita banyak, kuncinya satu, kolaborasi dan koordinasi. Hanya itu, kalau nggak dilakukan, akan sulit untuk terwujud seperti itu. Yang paling penting lagi adalah political will, semua OPD di bawah Pak Gubernur. Bagaimana kebocoran-kebocoran anggaran ini tiada lagi. Saya berharap satu, pekerja-pekerja infrastruktur, kualitasnya bagus. Harus sesuai bestek. Kalau misalnya kualitasnya bisa 2, 3, 4, 5 tahun, bisa tahan, tentu kita bisa membangun wilayah-wilayah yang lain. Tapi kalau kualitasnya nggak bagus, sulit masyarakat akan mendapat perhatian oleh pemerintah-pemerintah, karena anggaran kita terbatas seperti itu. Terima kasih telah menonton!